Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kolek, anak-anakku sekalian, kelas 6 Kolek Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk terus belajar Nah, pada kesempatan kali ini Usufa akan membahas tentang latihan soal yang Usufa ambil dari DTKTUN tahun lalu Untuk kali ini kita akan membahas tentang latihan soal bahasa Indonesia terlebih dahulu yang kemarin sudah Usufa kirim via Google Form dan kalian sudah mengerjakannya Nah, di sini Usufa akan membahas satu persatu setiap soalnya Jadi, disimak nge Ini adalah Google Form yang kembali Usufa kirim Langsung Usufa klik berikutnya Kita langsung masuk ke soal Nah, di sini ada 15 soal Memang tidak semua Usufa sampaikan Karena Ya, ini untuk latihan saja Oke Untuk soal bahasa Indonesia Dari awal sudah Usufa sampaikan Jangan pernah Bosan untuk Membaca Bacaan Untuk bahasa Indonesia Yang lain pun juga Tapi terutama untuk bahasa Indonesia Karena Dalam soal bahasa Indonesia Pasti akan ada banyak sekali bacaan Oke Oke Kita Membahas latihan Soal Sekaligus kita mengulang materi-materi sebelumnya Yang pertama Ada bacaan Untuk soal nomor 1 sampai 3 Telur yang terkontaminasi bakteri Salmonella Dapat menyebabkan keracunan Bakteri ini menyerang sauran usus Sehingga menimbulkan kejala muntah dan diari Oleh karena itu Usahakan membeli telur di tempat yang bersih Selain itu Pilihlah telur yang cangkangnya tidak rusak dan tidak bernoda Pastikan juga memasak telur sampai matang Untuk menghindari bakteri Salmonella Soal pertama Makna kata terkontaminasi pada paragraf tersebut adalah Ini Pada paragraf ini Pada kalimat ini Terkontaminasi Kata terkontaminasi itu menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Itu memiliki arti tercemar Kata terkena Kata terkena, terpaur, dan terbebas Bukan makna dari kata terkontaminasi Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A Yang kedua Oh ini maksudnya antonim Masuknya antonim Kata matang dalam paragraf tersebut adalah Nah apa itu antonim Kalau kita Kembali ke materi yang lalu Ada banyak istilah Ada antonim Kemudian ada sinonim Nah apa itu antonim Apa itu sinonim Siapa yang masih ingat Nah antonim itu adalah Sebuah kata yang memiliki arti berlawanan Atau lawan kata Atau kosok balimi Kalau sinonim adalah Persamaan kata Persamaan kata Nah sekarang nomor dua Anonim Kata matang Berarti lawan kata matang adalah Mentah Yang ketiga Sinonim Sinonim berarti Kata yang memiliki makna yang Sama dengan kata Menyebabkan Yang mana yuk Yang menyebabkan adalah Menimbulkan Nah Dari tiga nomor Ini masih makna Antonim Dan sinonim Siapa yang benar semua Siapa yang salah semua Tuh ya Kemudian kita lanjut ke nomor Empat dan lima Masih dengan bacaan Gizi yang tergantung Dalam makanan cepat saji Cukup rendah Makanan cepat saji Identik berkalori tinggi Dan rendah nutrisi Makanan cepat saji Cepat mengunyakan perut Namun Asupan gizi yang masuk Di dalam tubuh Tidak cukup Tubuh hanya akan Memperoleh karbohidrat Dan lemak Berlebihan dari Makanan cepat saji Konsumsi Makanan cepat saji Dapat menyebabkan Berbagai penyakit Penyakit tersebut Antara lain Diabetes dan jantung Kandungan kalori Berlebihan Pada makanan cepat saji Memicu naiknya Kadar gula Dalam darah Tingginya Kadar gula Dalam tubuh Dapat menyebabkan Diabetes Kandungan lemak Jenuh berlebihan Membuat kolesterol Dalam darah Meningkat Kolesterol tinggi Berisiko terhadap Penyakit jantung Pertanyaan Nomor empat Kalimat penjelas Paragraf pertama Adalah Apa Yul Nah Kembali lagi Usufa sudah Mengulang lagi Menentukan Isi teks Pada bacaan Itu akan berkaitan Dengan yang namanya Satu Ide pokok Paragraf Dua Kalimat utama Tiga Kalimat penjelas Kemudian Ada lagi nanti Yang namanya Kesimpulan paragraf Kemudian Informasi Penting Dalam Bacaan Harus Keingat Harus Itu harus Dilatih Dengan apa Dengan latihan Dengan latihan Mengerjakan Soal-soal Bacaan Apa itu Ide pokok Siapa yang Masih ingat Apa itu Ide pokok Ide pokok Itu bisa juga Disepas Sering Kata lainnya Itu adalah Gagasan pokok Kemudian Gagasan utama Nah Ide pokok Itu bisa Terletak di awal Kemudian Terletak di akhir Dan Atau di Awal dan Akhir Kalau di awal Namanya Dulu adalah Deduktif Kalau Di akhir Namanya Induktif Kalau di awal Dan akhir Namanya Deduktif Induktif Siapa yang Masih ingat 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 Ide pokok Itu biasanya Ada di Kalimat Utama Bukan Ide pokok Itu adalah Kalimat utama Beda Ide pokok Itu ada Di kalimat Utama Bukan Kalimat utama Itu sama Dengan Ide pokok Gitu ya Nah Kadang ada Soal yang Menjebak Jadi misalkan A Itu menulis Ide pokoknya Yang B Itu menulis Kalimat utamanya Kalau kalian Menjawab yang B Maka akan Salah Seperti itu Harus diingat Kemudian Kalimat utama Kalimat utama Kalimat utama Kalimat yang Mengandung Atau memuat Ide pokok Gitu Letaknya bisa Di awal Di akhir Sama dengan Ide pokok Tadi Kemudian Kalimat Kalimat Menjelas Berarti kalimat Yang menjelaskan Gagasan Kalimat yang Menjelaskan Kalimat utama Atau Kalau ada Gagasan utama Berarti ada Gagasan Menjelas Gitu Perhatikan Yang A Gizi yang terkandung Dalam makanan Saji cukup Rendah Kita perhatikan Pada bacaan ini G Gizi yang terkandung Dalam makanan Cepat saji Cukup Rendah Itu adalah Kalimat Utama Kemudian Yang B Makanan cepat saji Identik berkalori Tinggi Dan Bernutrisi Rendah Coba kita cari Ada Di kalimat Kedua Yang C Makanan cepat saji Dapat menyebabkan Penyakit diabetes Apakah ada Di sini Tidak ada Nah Yang C Itu terletak Pada paragraf Kedua Yang D Juga ada Di paragraf Kedua Jadi Jawabannya Adalah Yang B Ingat ya Yang A Ini Adalah Kalimat Utama Pada Paragraf Pertama Kalimat Penjelasnya Mana Apakah Hanya Yang Ini Tidak Kalimat Kedua Kalimat Ketiga Kalimat Keempat Kalimat Kelima Itu adalah Kalimat Penjelas Ini Ini adalah Kalimat Penjelas Kalimat Yang menjelaskan Kalimat Utama Kemudian Yang C Dan D Ini adalah Kalimat Penjelas Yang ada Di Paragraf Kedua Yang ditanyakan Adalah Pada Paragraf Pertama Jadi Jawabannya B Lima Ide Pokok Paragraf Kedua Adalah Naikkan Lagi Ide Pokoknya Yang mana Paragraf Kedua Itu Membahas Tentang Penyakit Akibat Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Penyakitnya Ada Diabetes Dan Jantung Nah Sekarang Nomor Lima Yang mana Berarti Tadi Tadi Uzuka Menyampaikan Bahwa Paragraf Kedua Ini Adalah Membahas Penyakit Akibat Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Berarti Ide Pokoknya Itu Yang mana Ini Akibat Dari Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Yang ini Ide Pokoknya Yang ini Adalah Kalimat Penjelas Atau Kegasan Penjelas Jadi Jawabannya Adalah Yang Akibat Yang Berbagai Penyakit Akibat Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Kemudian Dijelaskan Lagi Penyakit Apa Ada Penyakit Diabetes Dan Penyakit Jantung Kenapa Karena Kalau Mana Tadi Kalau Penyakit Jantung Itu Karena Adanya Kandungan Lemak Jantung Berlebihan Kalau Diabetes Karena Tingginya Kadar Gula Dalam Daerah Kanam Makanan Cepat Saji Paham Ya Maksudnya Nah Ini Adalah Ide Pokoknya Ada Di Kalimat Utama Coba Perhatikan Kalimat Utamanya Adalah Konsumsi Makanan Cepat Saji Dapat Menyebabkan Berbagai Penyakit Itu Adalah Kalimat Utama Tapi Ide Pokoknya Adalah Berbagai Penyakit Akibat Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Jadi Ide Pokok Dan Kalimat Utama Itu Berbeda Begitu Dilihat Jelas Dari Atas Permukaan Air Ratusan Ekor Ikan Dengan Berbagai Ukuran Bentuk Dan Warna Juga Terlihat Jelas Dari Atas Permukaan Air Meskipun Dipenuhi Dengan Ikan Air Di Tempat Tidak Tidak Berbau Angis Sumber Mata Air Terus Mengisi Kolam Sementara Itu Air Yang Sebelumnya Memenuhi Kolam Dialirkan Keluar Untuk Mengakhiri Sawah Nomor 6 Pernyataan Yang Sesuai Dengan Teks Di Atas Adalah Disini Kita Harus Seliti Baca Dengan Teliti Informasi Yang Sesuai Dengan Teks Yang Mana Coba A Perpohonan Rindang Di Sekitar Kolam Menjadikan Air Sangat Jernih Benarkah Coba Kita Lihat Di Kalimat Kedua Disini Ada Perpohonan Rindang Perpohonan Rindang Di Sekitar Kolam Menjadikan Suasana Lebih Sejuk Dan Asri Kalau Disini Perpohonan Rindang Menjadikan Air Sangat Jernih Berarti Tidak Sesuai Yang Sesuai Harusnya Menjadikan Suasana Lebih Sejuk Dan Asri Yang B Pasir Dan Bebatuan Di Dasar Kolam Terlihat Jelas Dari Dari Atas Permukaan Air Jernihnya Air Membuat Pasir Dan Bebatuan Di Dasar Kolam Dapat Dilihat Jelas Dari Atas Permukaan Air Jadi Pasir Sama Batunya Yang Ada Di Dasar Kolam Itu Kelihatan Bener Nggak Bener Nggak Yang B Jawabannya Tapi Kita Coba Lihat Yang C Dan D Air Di Tempat Ini Memiliki Bau Amis Karena Dipenuhi Banyak Ikan Bener Nggak Salah Nggak Meskipun Dipenuhi Dengan Ikan Air Di Tempat Ini Tidak Berbau Amis Jadi Tidak Sesuai Yang Ini Tidak Sesuai Yang C Yang D Foto Di bawah Permukaan Air Menjadi Daya Tarik Mengunjung Bumul Bumul Tidak Ada Kalimat Yang Menjelaskan Tentang Ini Jadi Jawabannya Adalah Yang B Nomor 7 Paragraf Tersebut Merupakan Jenis Paragraf A Narasi B Persuasi C Deskripsi E Eksposisi Ada Apa itu Narasi Apa itu Persuasi Apa itu Deskripsi Dan Apa itu Eksposisi Coba Flashback Materi Jenis Paragraf Satu Ada Namanya Paragraf Narasi Apa itu Paragraf Narasi Paragraf Narasi Adalah Paragraf Yang Menceritakan Suatu Peristiwa Atau Kejadian Sehingga Pembaca Seolah Seolah Mengalami Kejadian Itu Sendiri Kejadian Tersebut Seperti itu Nah Biasanya Dalam Paragraf Narasi Itu Akan Ditemui Yang Namanya Tiga Unsur Utama Ada Tokoh Tokoh Ada Kejadian Kemudian Ada Latar Cerita Narasi Itu Contohnya Contoh Paragraf Narasi Itu Adalah Dongeng Novel Dan Yang Lainnya Jadi Ketika kita Membaca Sebuah Paragraf Narasi Seolah Kita Adalah Pelakunya Disitu Kita Mengalami Kejadian Disitu Itu Paragraf Narasi Kemudian Yang kedua Paragraf Persuasi Apa itu Paragraf Persuasi Paragraf Persuasi Itu adalah Paragraf Yang Bertujuan Memengaruhi Mengimbau Membuju Atau Merayu Membaca Membaca Atau Mengajak Membaca Untuk Mengikuti Keinginan Penulis Seperti itu Paragraf Persuasi Contohnya Apa Misalkan Paragraf Dari Sebuah Bentuk Teks Pidato Itu Adalah Paragraf Persuasi Yang ketiga Paragraf Deskripsi Apa itu Paragraf Deskripsi Paragraf Deskripsi Adalah Paragraf Yang Menggambarkan Sebuah Objek Dengan Tujuan Agar Membaca Seolah-olah Melihat Objek Yang Dikantarkan Jadi Kalau Misalkan Usufa Pernah Pergi ke Candi Borobudur Misalkan Kemudian Usufa Mendeskripsikan Candi Borobudur Seperti ini Susunan Batunya Seperti ini Kemudian Ada Ada Ukir-ukirannya Seperti ini Seperti itu Jadi Yang Membaca Itu Seolah-olah Melihat Objek Itu Seperti itu Paragraf Deskripsi Menggambarkan Sebuah Objek Yang Keempat Paragraf Eksposisi Apa itu Paragraf Yang Menjelaskan Atau Memaparkan Suatu Pengetahuan Atau Informasi Contohnya Kemarin Kita Belajar Tentang Teks Non-fiksi Teks Non-fiksi Teks Non-fiksi Itu Masuk Dalam Kategori Paragraf Eksposisi Misalkan Jurnal Penelitian Artikel Ilmiah Itu Adalah Paragraf Eksposisi Paragraf Yang Menjelaskan Atau Memaparkan Seperti Itu Ini adalah Jenis Paragraf Kalian Kalau Kalian Lupa Kalian Bisa Mencatat Seperti Itu Kalau Disini Terlalu Cepat Nanti Bisa Minta Usufa Via W A Seperti Itu Kembali Bikosokal Besona Bulkonggo Disini Ada Menjelaskan Menggambarkan Kondisi Pesona Umbul Ponggo Kalau Dengan Tekst Seperti Itu Dia Berarti Masuk Dalam Paragraf Deskripsi Kenapa? Karena Menggambarkan Pesona Umbul Ponggo Menggambarkan Pesona Umbul Ponggo Gimana Keadaannya? Ya itu Tadi Pemohonannya Rindang Jadi Kelihatan Sejuk Dan Asri Kemudian Air Kolam Jernih Terus Pasir Dan Batunya Di Dasar Itu Kelihatan Dari Permukaan Air Seperti Itu Berarti Masuk Jenis Paragraf Deskrip Kemudian Nomor Teks Untuk Nomor 8 Sampai 12 Itu Bercerita Tentang Sebuah Cerita Ular Dan Landa Ular Dan Landa Siapa yang ingat Ini termasuk Cerita Apa Sudah Diulang-ulang Cerita Ada Banyak Cerisnya Ada Papel Legenda Kemudian Saga Apalagi Masih banyak Dibuka lagi Catatannya Kalau mau Mengulang-ulang Materi Kelas 5 Nah Disini Ada cerita Tentang Ular Dan Landa Berarti Dia Menceritakan Tentang Kehidupan Hewan Berarti Dia termasuk Jenis cerita Papel Termasuk Jenis cerita Papel Kita Baca Seekor Landa Sedang Mencari Rumah Yang Nyaman Akhirnya Ia Menemukan Sebuah Kua Kecil Yang Telah Ditempati Satu Keluarga Ular Landa Meminta Izin Kepada Ular Agar Diperbolehkan Berbagi Tempat Tinggal Para Ular Dengan Tulus Tulus Mengabulkan Permintaannya Namun Tubuh Si Landa Penuh Duri Tajam Dan Memanjang Setiap Kali Landa Bergerak Duri Duri Tersebut Membuat Anak Anak Ular Terkena Tusukan Akhirnya Dengan Sopan Si Indu Ular Meminta Landa Untuk Pindah Tempat Tunggal Landa Pun Meninggalkan Kua Tersebut Dengan Ikhlas Dan Tanpa Marah Landa Menyadari Tubuhnya Dapat Menyukai Keluarga Ular Yang Belah Baik Kepadanya Konflik Atau Masalah Yang Terjadi Dalam Cerita Tersebut Adalah Konflik Yang Terjadi Apa Masalah Yang Terjadi Dalam Cerita Itu Apa Yang A Setiap Tokoh Landa Bergerak Duri Duri Pada Tubuhnya Melukai Ular Yang B Tokoh Landa Menemukan Sebuah Gua Kejal Yang Telah Ditempati Oleh Keluarga Ular Yang C Tokoh Landa Meninggalkan Gua Tersebut Dengan Ikhlas Dan Tanpa Marah Tokoh Landa Menyadari Tubuhnya Dapat Menyukai Keluarga Ular Konflik Atau Masalah Problemnya Apa Jawabannya Adalah Yang A B Jawabannya Adalah Konflik Pergulakan Batin Masalah Yang Terjadi Landa Mencari Tempat Tinggal Kemudian Ular Dengan Senang Hati Menginjinkan Tapi Masalahnya Adalah Tubuhnya Si Landa Penuduri Dan Melukai Anak Ular Itu Konflik Jadi Jawabannya Adalah A 9 Tema Dari Cerita Tersebut Adalah Apakah Keangkuhan Keadilan Keserakahan Atau Kepedulian Jawabannya Adalah Yang Kepedulian Kenapa Karena Tadi Si Landa Baru Memang Mencari Rumah Kemudian Ularnya Merasa Kesihan Dia peduli Dia pun Menginjinkan Si Landa Untuk Tinggal Di Rumahnya Tapi Ternyata Anak-anak Ular Kena Duri-durinya Landa Landa pun Menyadari Dia juga Peduli Dengan Keluarganya Si Ular Dia merasa Peduli Akhirnya Dia Dengan Ikhlas Dan Tidak Marah Untuk Meninggalkan Rumahnya Si Ular Seperti Itu Jadi Temanya Adalah Kepedulian Ada Rasa Salih Peduli Antara Ular Dan Juga Dengan Landa Seperti Itu Sepuluh Kejadian Selanjutnya Berdasarkan Konflik Cerita Tersebut Adalah A. Toko Ular Dan Landa Tinggal Diku Dengan Rukun B. Toko Ular Mengizinkan Toko Landa Tetap Tinggal Di Gua Tersebut C. Toko Landa Meninggalkan Gua Dengan Ikhlas Tanpa Marah D. Toko Landa Memaksa Keluarga Ular Untuk Pindah Dari Gua Tersebut Mana Sesuai Apakah Ular Ular Meninggalkan Meninggalkan Gua Tidak Meninggalkan Gua Tidak Landa Yang keluar Sebelas Nilai moral Yang Oh ini Tadi Jawabannya Adalah Yang C Nomor Sebelas Nilai moral Yang dapat Diambil Dari Kutipan Cerita Di atas Adalah Yang A Membalas Kejahatan Orang Dengan Perlaku Baik Yang B Membalas Kebaikan Orang Yang Pernah Menolong Kita Yang C D Mengorbankan Keluarga Dan Menolong Orang Lain Yang D Menawarkan Kebaikan Kepada Orang Yang Baru Dikenal Coba Yang A Membalas Kejahatan Orang Dengan Perlaku Baik Apakah Ular Jahat Atau Landak Jahat Tidak Dua-duanya Sama-sama Baik Jadi Salah Yang B Membalas Kebaikan Orang Yang Pernah Menolong Kita Landak Ditolong Oleh Ular Diizinkan Di Tempat Tinggal Di rumahnya Kemudian Apakah Akhirnya Landak Juga Membalas Kebaikan Ular Ya Dia Mau Meninggalkan Rumah Si Ular Karena Tidak Mau Melukai Anak-anaknya Yang C Relah Mengorbankan Keluarga Demi Menolong Orang Lain Apakah Ular Tetap Membiarkan Landak Untuk Tinggal Di Rumahnya Tidak Karena Tadi Dia Meminta Dengan Sopan Agar Landak Keluar Dari Rumahnya Karena Duri-durinya Melukai Anak-anaknya Kalah Ya Yang D Menawarkan Kebaikan Kepada Orang Yang Baru Dikenal Bukan Ya Ini Tidak Masuk Dalam Cerita Jadi Jawabannya Adalah Yang B 12 Sikap Teladan Dari Dari Tokoh Landak Dalam Kutipan Cerita Di Atas Adalah Yang Mana Tulsan Suka Menolong Tidak Pendendam Dan Tulus Tidak Memarah Dan Jujur Santun Dan Peduli Jawabannya Adalah Yang D Tulsan Suka Menolong Itu Adalah Di Kabupaten Boyolali Pada Minggu 20 Oktober 2019 Perbaikan Penggunaan Ejaan Dalam kalimat Di atas Adalah Perhatikan Kalimatnya Disini Yang Dicermati Adalah Penulisannya Penulisannya Disini Ada Kabupaten Ada Boyolali Kalau Diikuti Oleh Nama Kota Berarti Dia Juga Besar Berarti Kabupaten Besar Misalkan Kota Solo Berarti K Nya Juga Besar S Solo Juga Besar Kecuali Kalau Disini Tidak Ada Nama Boyolali Tidak Ada Nama Boyolali Tidak Ada Nama Daerah Berarti Kabupatenya Ditulis Kecil Karena Disini Ada Nama Boyolali Maka Harus Ikut Disitu Ini Juga Ikut Besar Kemudian Pada Minggu Nama Hari Ditulis Besar Nama Bulan Juga Besar Sekarang Kita Cari Mana Yang K Besar M Besar Dan O Besar Ini K Masih Kecil Ini O Kecil Ini B Malah Ikutan Kecil Jadi Yang Benar Adalah Yang A Diingat Huruf Kapital Dikunakan Yang Pertama Untuk Huruf Pertama Pada Awal Kalimat Kemudian Huruf Pertama Nama Geografis Ini Kan Berarti Nama Geografis Kabupaten Wiyolali Kota Solo Kota Wonogiri Kota Semarang Terus Kemudian Provinsi Jawa Tengah Misalnya Negara Indonesia Itu adalah Nama-nama Geografis Kemudian Nama Pertama Nama Hari Dan Bulan Ini Nama Hari Dan Ini Nama Bulan Harus Ditulis Besar Diingat Penggunaan Kapital Nomor Empat Belas Jermati Paragraf Berikut Beberapa Tahun Lalu Istilah Generasi Titik-titik Ramai Dipicarakan Oleh Semua Kalangan Saat Ini Istilah Generasi Z Mendapatkan Perhatian Kalayak Ramai Generasi Z Mengacu Generasi Yang Lahir Antara Tahun 1996 Sampai 2010 Generasi Ini Telah Dibesarkan Pada Era Internet Mulai Puncul Dan Berkembang Anak-anak Generasi Z Hidup Di Tengah Munculnya Titik-titik Anak-anak Generasi Z Menyukai Metode Belajar Dengan Melakukan Titik-titik Daripada Mendengarkan Jarama Guru Ini Berkaitan Dengan Katabaku Mana yang Benar Nulisnya Milenial Yang benar Adalah yang Ini Milenial Bukan Milenial Kemudian Teknologi Yang benar Adalah Teknologi Pakai Pakai K Bukan Bukan H Bukan KH Katanya K Teknologi Praktek Yang benar Adalah Praktik Bukan Praktek Praktik Jadi jawabannya Adalah Yang B Yang salah Adalah Teknologinya Ini yang salah Adalah Milenial Dan Praktek Ini salah Semua Yang benar Adalah Yang B Milenial Teknologi Dan Praktik Lima Belas Terakhir Perhatikan Kalimat Berikut Pengusaha Itu Terbilang Produksi Selama Menjalani Bisnisnya Istilah Yang tepat Mengantikan Kata Produksi Adalah Titik Titik Produk Produktif Produsen Produktivitas Mana yang benar Produksi Itu adalah Kegiatan Produksi Itu kegiatan Yang menghasilkan Barang Produk Itu barang Yang dihasilkan Produktif Itu adalah Sifat Sifatnya Produktif Sifatnya Menghasilkan Produsen Itu yang Menghasilkan Orang Atau Orang Atau Rusaan Yang menghasilkan Produktivitas Itu adalah Kegiatan Jadi yang benar Adalah Produktif Sifat Yang menghasilkan Pemusaha Pemusaha Terbilang Produktif Selama Menjalani Bisnis Itu tadi Yang bisa Usufat Sampaikan Tentang Pembahasan Latihan Soal Detik-detik Untuk Bahasa Indonesia Kalau masih ada Yang belum jelas Nanti bisa Kalian Tanyakan Ke Usufat Wa Kalau kalian Mau meminta Catatan Untuk Mengulang Materi Lagi Kalian bisa Minta Juga ke Usufat Karena Sebenarnya Catatannya Sudah Ada Di kelas 5 Bahkan Ada yang Di kelas 4 Jadi Kalau Mencatat Lagi Dan lagi Nanti kita Kehabisan Waktu Dibuka Buka Lagi Catatannya Itu Mampu Cukup Sekian Dari Usufat Nanti Akan Ada Latihan Soal Berikutnya Dan Akan Kita Bahas Bagi Lewat Video Sekian Dari Usufat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh